Fragrance Lover, sedangkan bisa ketemu kamu lagi di kesempatan kali ini Dan saat ini saya pengen ngomongin tentang T.R.D. Hermes yang sudah ada di tangan saya Walaupun ini sudah habis, tapi kesannya masih membekas sampai sekarang Bahkan di sisa botolnya pun wanginya itu masih bisa kecium ya Ya sayang banget sih, sudah habis Dan seperti apa reviewnya, tonton terus video saya sampai habis Oke, Fragrance Lover ini merupakan T.R.D. Hermes yang edisi Eau de Toiletnya Jadi, Parum ini dikategorikan Citrus Woody Fragrance Yang diciptakan oleh siapa nih? Jean-Claude Elena di tahun 2006 Dan di tahun 2007, Hermes ini mendapatkan satu penghargaan dari VT Award Yaitu penghargaan cukup bergensi di dunia perparfuman Jadi, Parum terbaik di tahun 2007-nya Dan untuk notes-nya sendiri, Parum ini memiliki top notes orange, kemudian grapefruit Di middle notes-nya itu ada pepper dan pelargonium Itu saya nggak tahu apa ya Best notes-nya ada vetiver, cheddar, patchouli atau nilam Dan juga ada benzoin Jadi, kesan sedikit balsamic itu dapat di best notes-nya itu sendiri Dan di hidung saya pribadi, T.R.D. Hermes ini sedikit, apa ya Mengeninggalkan kesan yang maskulin, dewasa, elegan Terus, wangi, apa ya Kalau kamu pernah mencium wangi tas kulit dari Hermes Atau mungkin, ya Tas kulit lah pokoknya ya Tas kulit dari kalf atau sapi Itu wanginya mirip banget kayak gini Wanginya itu leathery banget di hidung saya Dan untuk ketika pertama kali di spray Itu wangi keluar memang sedikit citrusy Agak maklumi ya Di atas ada bun perkutut soalnya Muripidain kasihan Kemudian, wangi vetiver-nya itu Ngebuat Parum ini menjadi lebih, apa ya Lebih woody, lebih hangat Jadi, cocoknya Parum ini kamu menggunakan Ketika di cuacanya yang sedikit sejuk Seperti itu Oke, sorry keskip tadi Jadi, cocoknya Parum ini digunakan Ketika cuaca lagi sedikit dingin Atau cuaca yang musim hujan Atau di dalam ruangan yang ber-AC Kalau kamu gunakan ini di bawah trik sinar matahari yang panas Atau cuaca yang humid Mungkin bisa sedikit cloying di hidung kamu Karena wanginya menurut saya ini cukup keras Dan, apa ya Wangi woody menurut saya itu emang gak begitu cocok Di cuaca yang panas-panas seperti itu Dari user experience sendiri Maksud saya, pribadi saya sendiri menggunakan Parum ini Jujur aja Banyak komplimen Karena ini merupakan mass appealing banget Jadi orang-orang itu suka Projectionnya juga lumayan jauh Sekitar 3 meter itu masih kecium Kemudian longevity-nya lumayan oke Itu sekitar seharian Dari pagi sampai malam ketika saya kerja itu masih kecium wanginya Kemudian untuk siasnya sendiri itu moderate ya Itu biasa aja Dia gak gebis Yang nyerang hidung orang lain Dan gak meninggalin jejak yang begitu prominent Begitu Dari sisi harganya Ya, kalau TRD Hermes lumayan pricey sih ya Tapi worth it sih Untuk kesan yang ditimbulkan oleh Parum Jenis Leder yang suatu ini Begitu Kemudian untuk people experience Ketika orang lain pake Menurut saya wanginya enak Apa ya Peluk able gitu Kayak pengen deket-deket terus orang pake gini Wanginya itu nagih Wanginya itu gak seperti kue Gak seperti manis Gak buah-buahan Citrusnya itu cuman sedikit aja Ini lebih ke woody Lebih ke yang kayak wangi-wangi Fetiver Yang wangi kering Begitu Dan Ketika kamu lagi Di satu ruangan yang Sedikit membuat kamu Menggigil dingin Begitu ya Ini seperti memberikan Suatu kehangatan Walaupun cuma dari segi olfaktori aja Dari wangi-wangian doang ya Buat kamu itu merasa sedikit hangat Dengan wangi ini Begitu sih Dan apakah Parum ini Worth it untuk di Blind buy Menurut saya Dicoba dulu di cannya aja Atau kalau punya testernya Dicoba testernya dulu Dan Untuk Rentang umur Yang bisa menggunakan Parum ini sih Ke arah dewasa ya 25 tahun ke atas Itu bercocok Anak muda sebenarnya gak apa-apa sih Kalau kamu suka Parum ini lebih dewasa Tapi menurut saya Gak playful wanginya Wanginya itu lebih ke Berkarisma aja Orang yang pakai ini Oke mungkin itu dulu Review singkat saya tentang Teredi Hermes kali ini Dari Saya cukup sekian Terima kasih untuk menonton Silahkan di like Kalau kamu suka Dan juga di subscribe Dengan Video-video saya yang lain Yang sudah kamu tonton Dan kalau kamu gak suka Boleh di dislike juga Oke sampai jumpa dalam waktu Dan terima kasih sudah menonton Channel saya sampai habis Bye